sahabat berbincang-bincang sebentar saya lagi mengolah pupuk organik cair maupun pupuk organik dari bahan yang sering disebut dengan bonggol pisang bahan dasan bonggol pisang saya buat dengan pupuk organik cair atau bisa disebut POC itu manfaatnya banyak sekali sahabat kandungan bonggol pisang itu sering disebut dengan P pospor dan kalium kalium sendiri itu untuk memperkuat daya tahan tubuh tanaman di musim kemarau kering di musim penghujan dan di musim menghadapi tanaman dalam proses menerima atau melewati masa-masa penyakit penyakit daun penyakit batang penyakit bunga kukur buah dan fungsi P pospor itu merangsang pertumbuhan akar dan merangsang daun klorofilnya jadi hijau lebat sahabat memperkuat tumbuh batang tumbuh akar dan memperkokoh bunga serta calon bakal buah sahabat pospor dan kalium ini sangat dibutuhkan dengan tanaman kita sahabat saya memakai POC dari bahan bonggol pisang ini untuk keperluan tanaman cabai tanaman buah naga sahabat ya di rumah ada bayam juga parai juga bagus sekali sahabat di samping itu pospor dan kalium tersebut ada mikroorganisme baik untuk mengolah mengurai dari bonggol pisang tersebut sahabat di dalam tanah itu mendinginkan tanah menyuburkan tanah itu sahabat bagus banget selain menyuburkan tanah apalagi banyak sahabat mikroorganisme itu melewati proses-proses yang dibutuhkan tanaman sahabat protein untuk perkembangan buah dan sampai hasil panen sahabat dari proses POC itu ada berbagai fase-fase melewati pencacahan cincang-cincang kecil-kecil dari bonggol atau batang pisang daun pisang montong pisang bahkan pisangnya sendiri sahabat itu di fermentasi atau tanpa fermentasi kalau di fermentasi itu kurang lebih memerlukan 1-2 bulan sahabat itu airnya dicampur dengan air kelapa 100 liter dalam satu drum dan akar pisang bonggol pisang batang pisang daun pisang sampai pisang-pisangnya itu di cincang-cincang kecil-kecil dimasukin ke tong tersebut sahabat boleh tong boleh tempat media lain sahabat saya memakai tong sendiri dan disitu nanti timbul ulat-ulat sahabat ulat-ulat itu di dalam cairan itu nanti setiap 2 hari sekali dibuka sahabat lalu diaduk diuraikan nah mikroorganisme yang baik itu nantinya akan membantu mengurai dari bahan batang bonggol pisang tersebut menjadi mikroorganisme baik itu kalau diaplikasikan di dalam tanah sahabat setelah melewati proses 1-2 bulan itu bagus banget sahabat mendinginkan tanah mengurai tanah menjadi subur gembur melewati fase memperbaiki tanah dalam bahan kimia biologis tanah yang terkena pupuk sintetis dan menyuburkan tanah apalagi untuk tanaman pertanian dan perkebunan sahabat 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 pencinta tani pencinta kebun salam youtube salam perkebunan salam pertanian dari elisiro tv semoga informasi semoga cara-cara dari channel ini membantu sahabat untuk lebih memajukan tanamannya yang lagi diproses yang lagi dikembangkan sahabat semoga tanamannya subur hasilnya melimpah dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik sahabat sahabat jangan lupa klik tombol subscribe ditonton aja sudah senang apalagi di subscribe sahabat terimakasih selamat menikmati terima kasih